Sekretaris Komisi 3 DPRD Provinsi Bengkolo Rabu Siang melakukan reses di Desa Sukamananti, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur. Dalam reses yang digelar Rabu 2 Agustus 2023, dalam masa persidangan kedua tahun 2023 di Desa Sukamananti, Kecamatan Maje. Selain menampung aspirasi warga desa yang berkaitan dengan ekonomi, kemiskinan ekstrim, dan sengketa lahan di Desa Sukamananti, warga Desa Sukamananti meminta Herwin Subrahani dapat membantu mengusulkan pembangunan jembatan sentral produksi. Menanggap hal tersebut, usai menampung aspirasi warga desa, Herwin Subrahani didampingi perangkat desa langsung meninjau lokasi jembatan air Numan Dusun Padang Manis. Dikatakan Kades Sukamananti Burmawan, jembatan yang sudah ambruk diterjang bencana alam banjir tersebut, saat ini warga desa harus menggunakan rakit untuk menyeberang ke lokasi pertanian. Pada saat ini, berulang-ulang kali kami membuat ke perpulsa, alhamdulillah pada saat ini belum diperlisasi. Harap kami untuk ke depan, penuh pengharap kami segera untuk diperhatikan jembatan gantung ini menuju ke persauhan dan berkebun kami. Sementara itu, Herwin Subrahani yang langsung meninjau lokasi menyebutkan kondisi jembatan yang harus dilalui warga desa untuk akses keluar masuk hasil pertanian sangat memprihatinkan. Atas kondisi tersebut, Herwin meminta pemerintah desa untuk membuat sebuah proposal yang akan menjadi bahan bagi dirinya memperjuangkan anggaran pembangunan jembatan Air Numan. Kita sebagai wakil rakyat, tentu ini akan menjadi program nanti, program saya untuk menyampaikan keluhan masyarakat yang menjadi kendala sudah terlalu lama, sehingga ini saya minta kepada pemerintah daerah Kabupaten Kaur khususnya yang punya wilayah. Kalaupun nanti anggaran tidak ada yang segera usulkanlah ke pemerintah provinsi, ya kan? Apakah itu bentuk dana hibah, sehingga persoalan ini bisa terselesaikan. Ini sudah terlalu lama, masyarakat mengharapkan sebuah pembangunan akan tetap dijerat realisasi.